Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan pemukiman padat penduduk, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Geraha Indah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah warga, masjid, dan fasilitas umum, Rabu 25 Maret 2020. Penyemprotan difokuskan di Kompleks Perumahan Geraha Indah bekerjasama dengan Kelurahan Geraha Indah, Karang Taruna, dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM Geraha Indah Balikpapan Utara. Sebanyak 400 liter cairan disinfektan disiapkan untuk menyemprot lokasi yang dianggap rawan menjadi tempat penyebaran virus corona. Ketua LPM Geraha Indah Syarifuddin Odang mengatakan, LPM Geraha Indah ikut terlibat dalam kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah Perumahan Geraha Indah Balikpapan Utara. Tak lain sebagai upaya mengantisipasi penyebaran wabah virus corona yang saat ini makin meresahkan. Dia menambahkan, ikut andilnya LPM Geraha Indah dalam penyemprotan disinfektan ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pihaknya menyediakan disinfektan dan alat semprotnya serta membuka posko Kampung Peduli Penanganan COVID-19 di RT13 untuk membantu warga yang ingin melakukan penyemprotan. Namun untuk tenaga sukarelawan penyemprotan, Odang meminta warga untuk melakukannya sendiri atau dengan cara mandiri. Kami memulai untuk menyampaikan ke Kelurahan Geraha Indah yaitu 66 RT. Kami ikut andil di dalamnya yaitu membagikan semacam semikal itu untuk penyemprotan. Kami siapkan di membuka posko Kampung Peduli Penanganan COVID-19. Kemudian alatnya kami untuk semprotan, alat semprot itu kemudian air yang mau disemprotkan kami siapkan. Cuma tenaganya saya minta setiap RT itu ada. Nah kemudian pada saat keterlibatan warga, saya harapkan bahwa itu tidak terlibat banyak. Ya paling tidak siapa yang bertanggung jawab satu orang dalam RT itu kemudian bergilir untuk menyemprot. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Basir untuk membantu kami. Karena memang dia yang punya cairan itu dan kami minta dicampurkan kami tinggal ngambil saja. Jadi kerjasama yang baik dan terima kasih. Keduli dengan adanya virus ini. Kami hari ini mengambil 400 liter dan kami tetap disiapkan. Mereka tidak membatasi untuk kami kerjasama. Rencana mungkin kami umumkan besok untuk balik ke Panutara. Kami sudah sampaikan ke Pak Camat, kemudian sampaikan teruskan ke Pak Lura, siapa yang perlu. Karena memang kita harus satu pintu dalam hal ini jangan sampai disalahgunakan. Kemudian campurannya juga kita tidak tahu. Sementara itu Lura Geraha Indah, Satrio Taufik menghimbau masyarakat, khususnya warga Geraha Indah untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Himbauan yang harus dipatuhi itu diantaranya tidak keluar rumah jika tidak mendesak, menjaga kesehatan, mencuci tangan, serta menghindari bertemu banyak orang. Jadi kegiatan kami hari ini itu melakukan penyemprotan di sekvetan, di masing-masing rumah ibadah ataupun di lingkungan masyarakat. Saat ini kita sudah membentuk namanya posko siaga COVID-19 yang berada di lingkungan RT13. Itu bekerjasama dengan semua stakeholder khususnya di kelurahan dalam rangka penanganan penyebar luasan daripada virus COVID-19 ini sendiri. Sasaran hari ini kami sudah dari rumah-rumah ibadah sudah, khususnya yang berada di dalam perumahan Geraha Indah, namun kami juga selalu stand by berada di posko. Untuk masyarakat yang ingin melakukan penyemprotan secara mandiri, kita menyiapkan namanya disekvetan atau semikalnya itu yang berada di posko. Bisa nanti bersama Ketua RT untuk pengambilan daripada disekvetan tersebut supaya bisa dilakukan penyemprotan secara mandiri.